. Puluhan rumah warga di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros rusak akibat diterjang angin puting beliung. Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daorah, BPBD, Maros, Muhammad Fadli mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Dia mengatakan, dalam insiden naas ini, ada 82 rumah dan 1 rumah ibadah rusak parah. Terkait data tingkat kerusakan, kami masih menunggu data dari pemerintah setempat sambil anggota kami juga turun di lapangan untuk investigasi. Yang pasti sementara ini ada sekitar 82 rumah yang terdampak angin puting beliung. Jelasnya dia merinci, 82 rumah tersebut tersebar di tiga kelurahan. Untuk kelurahan Baju Bodoa terdapat 43 rumah. Bori Kamase 11 rumah dan Baji Pamai 28 rumah. Dari data yang diperoleh, hingga saat belum ada korban jiwa dari kejadian puting beliung ini, data terkini, tidak ada korban jiwa, tujarnya. Fadli menjelaskan, warga yang terdampak sebagian besar memilih untuk mengungsi di rumah keluarga. Namun yang kerusakan rumahnya ringan, masih tetap bertahan. Sementara itu, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah mengenai tempat pengungsian. Terima kasih telah menonton!